Bukan Megawati Angestri namanya, kalau tampil tidak memukau. Smash kuat yang sudah menjadi ciri khasnya, kerap kali membuat lawan terkapar setelah bagian wajah terkena smash keras dari Mega. Misalnya saat Red Sparks berjumpa dengan GS Caltex pada lanjutan Liga Voli Korea pada Januari lalu. Ketika kedudukan set kedua 14-11 atas keunggulan Red Sparks, seter Red Sparks Yom Hyesun mengirim umpan matang kepada Megawati untuk melakukan back attack. Meski dua pemain GS Caltex melakukan blop, smash keras Megawati dari area belakang berhasil menembus pertahanan dan bola tepat mengarah ke libero GS Caltex Han Sujin. Tampak tak sigap menerima datangnya bola. Wajah Han Sujin jadi korban smash gledek Megawati. Pemain nomor 47 itu pun spontan terkapar di lapangan seraya memegang bagian wajahnya. Megawati pun dengan sigap mengangkat tangan memberi gestur permintaan maaf. Tim GS Caltex berlarian menolong Han Sujin. Setelah lebih dari 10 detik terkapar, libero GS Caltex itu kemudian berdiri dan berjalan ke arah bench team. Han Sujin terlihat tertawa malu lantaran terkena hitsut dari Megawati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!